Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Ali channel ya pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk meracik umpan viral ya umpan terfavorit ikan ikan patin dari bahan dari bahan tepung bekas kentaki dan bekas penggorengan kentaki Oke teman-teman ini video apa umpan ini sangat fenomenal di kalangan patin yaitu khususnya di air tawar untuk ikan patin entah itu di sungai danau ataupun pemancingan patin nah umpan ini sangat viral di tahun 2020 guys ini saya akan mengulasnya supaya teman-teman tahu bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa Oke teman-teman simak video lengkapnya terima kasih masih bersama cari channel cekidot baik sobat mancing mari kita Hai racik umpan patin dan juga bisa untuk ikan tewes ya ini kita siapkan bahannya Hai bahan-bahan dari tepung bekas kentaki ya teman-teman jadi kalau teman-teman punya temen teman-teman punya keluarga atau yang kerja di presto kentaki teman-teman bisa minta untuk tepung-tepung teman-teman yang bekas sini ya bekas pembuatan kentaki karena ini tidak dijual atau teman-teman langsung ke tempat restonya dan tanya minta karena ini dibuang tempat sampah biasanya karena bahannya ini ini sangat-sangat gimana ya ya susah kalau enggak ada kolega di sana tapi untuk umpan patin ini sangat manjur karena ini rekomendasi dari teman-teman yang biasa mancing ikan patin di pantaran Bengawan Solo jadi kebanyakan 90% di pantaran Bengawan Solo itu untuk mancing um apa ikan patin menggunakan umpan ini ya teman-teman kalau enggak roti ya ini biasanya nah ini kita langsung aduk aja bahan-bahan dari tepung bekas kentaki ya Nah ini kita ratakan kita haluskan dulu karena masih bercampur-campur ini kita haluskan dulu dengan tangan saja nggak papa kita haluskan sampai benar-benar mencampur supaya nanti pas di pemasangan ke kail itu tidak sulit jadi untuk mempermudah pemasangan ke kail ya teman-teman biasanya untuk umpan ini itu bisa menggunakan rangkaian Ombyok ya karena kebanyakan di Bangwan Solo itu menggunakan rangkaian Ombyok untuk ikan patin itu rangkaian Ombyok bisa ada tutup botolnya itu atau bisa yang cakar ayam jadi rangkaian Ombyok itu banyak ya Nah kemudian kalau sudah halus kita campur dengan ini saringan dari bekas penggorengannya kentaki jadi masih bercampur minyak yang sudah disaring itu kita campurkan inilah yang bikin ikan patin itu sangat haup sangat suka dengan bau khasnya ini ya teman-teman jadi ini adalah perangsang ikan patin ya anggap saja seperti itu karena umpan ini sangat fenomenal di tahun 2020 sampai saat ini teman-teman ini racian khusus rekomendasi dari teman-teman yang biasa mancing di Bengawan Solo jadi ini bisa digunakan dimanapun karena in sungguhnya ikan patin itu dimana sama itu dengan umpan yang sama ini pasti haup ya teman-teman kita campur dulu kita campur dulu sampai rata ya teman-teman ini adalah ampas penggorengan ya dari sisa-sisa penggorengan yang disaring itu langsung kita campur diaduk sampai rata ini warnanya pun agak kecoklatan ya ini nggak lengket di tangan karena banyak minyaknya ini minyak-minyak bekas di baunya pun juga ya kayak gorengan kalau bisa tahu gorengan ya seperti itu baunya kayak gorengan kentake mungkin lebih harum dikit ya dari gorengan biasa Hai teman-teman bisa mencampurnya diaduk hingga rata dan warnanya pun akan berubah menjadi kecoklatan Ayo kita aduk-aduk saja pokoknya sampai mencampur ya teman-teman jadi saya tegaskan lagi kalau untuk menggunakan umpan ini Pakailah rangkaian ombiuk ya rangkaian ombiuk ya rangkaian ombiuk karena rangkaian ombiuk ini sangat cocok untuk mancing ikan patin kalau rangkaian cuman satu-satu kayaknya sesuatu-satu itu agak susah nah caranya kalau mau pakai di ini-ini ya teman-teman yang diginiin baru dimasukkan ke umpan awal di kail yang ombiuk itu ini masih mencampur dulu ya teman-teman dan hasilnya sangat mengejutkan ini jadi jangan kaget kalau umpan ini bisa mengundang ikan patin yang babun-babun nah itu di rawa di danau di alam liar pastinya ini warnanya agak kecoklatan-kecoklatan ya teman-teman jadi ini enggak menjijikan karena emang ini seperti kuringan biasa karena umpan sudah jadi nah ini hasilnya teman-teman kebanyakan mancingnya malam ini kalau di bangawan Solo itu mancingnya malam ya teman-teman hasilnya memang mengejutkan ini ikan jendil sama aja ikan patin kalau kita di sini ikan patin kalau di sana ikan jendil ya teman-teman ini sangat fenomenal terima kasih teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih